Jepang Pert 2 Timnas U20 Indonesia dituntut siapkan mental Kualifikasi Piala Asia U20 2023 telah rampung beberapa waktu lalu Lalu sebagai juara grup F menempatkan Timnas U20 Indonesia masuk Pert 2 saat nantinya undian dilangsungkan Squad Garuda Nusantara sejajar dengan Jepang, Tajikistan, Australia, dan Indonesia Keempat tim ini hanya berada di bawah Uzbekistan sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Qatar di Pert 1 Mengacu Pert 1, Timnas Indonesia U20 bisa dikatakan berada di tempat yang lebih baik ketimbang Vietnam The Golden Star yang jadi rival bebuyutan Indonesia di berbagai ajang hanya menepati Pert 3 Sekilas, Pert undian ini menjanjikan buat Timnas Indonesia U20 Namun anggapan ini tidak sepenuhnya tepat Tim yang menghuni Pert 3 dan 4 juga tidak kalah berbahaya dan tidak pantas untuk dianggap remeh Pot 3 berisikan Jordania, China, Irak, dan Vietnam Sedangkan Iran, Oman, Syria, dan Kyrgyzstan yang mengisi pot 4 jauh dari kesan tim lemah Hal ini menjadi bukti bahwa posisi Indonesia di pot 2 bukan berarti langkah anak Asusin Tayong bakal lebih ringan Istilah tidak ada lawan muda di putaran final harus benar-benar ditekankan jika ingin berbicara banyak Hasil bagus di Piala Asia U20 2023 akan menjadi modal yang positif Karena Indonesia hanya 2 bulan berselang akan bermain di Piala Dunia U20 2023 Yang berlangsung di depan publik sendiri Fakta unik Joe Byung Kuk, asisten baru Sintayong Pertama, karir singkat di Timnas Korsel Sosok Joe mulai dikenal publik Korea sejak masih 18 tahun Pasalnya dia masuk skuad Korea U19 lantas U20 pada 1999 Pada 2002, dia naik kelas memwila Korsel U23 ketika masih 21 tahun 6 bulan setelah debut bersama Korea U23, Joe debut bersama Timnas Korea Selatan Namun setelah tampil di Olimpiade 2004 namanya tenggelam Dia baru dipanggil lagi pada 2011 itu pun hanya sekali 2. Teman Sekolah Yo Jai Hun Mengacu unggahan Yo Jai Hun diketahui bahwa Joe merupakan rekan satu sekolah dengan eks pemain persipura itu Mereka satu tim saat membela tim sekolah saat menempuh junjang pendidikan SMP dan SMA Keduanya pun sempat saling berhadapan di kompetisi kastil tertinggi Korea Selatan Bedanya, Yo menjadi keeper dan Joe sebagai back Sehingga tidak saling berhadapan secara langsung 3. Belum lama berkarir sebagai pelatih Job Young Cook diketahui memasuki masa pensiun pada usia 38 tahun atau tepatnya pada 2019 Ketika itu klub terakhirnya ialah South Coast United SG Setelah pensiun, Job Young Cook mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan karirnya di dunia kepelatihan di klub terakhirnya itu Namun saat itu dia hanya bertugas sebagai pelatih South Coast Flame FJU 13 dan berlangsung selama kurang lebih 3 tahun Artinya, belum ada banyak pengalaman yang dimiliki lelaki berusia 41 tahun ini Dapat lawan tangguh di Eropa, media Vietnam kagumi timnas U20 Indonesia Pemusatan latihan yang dijalani skuad Garuda Nusantara Guna menghadapi piala Asia U20 dan juga piala dunia U20 turut menjadi perhatian lebih rival Pasalnya, selain mendapatkan fasilitas yang memadai Pasukan Sintayong juga akan menghadapi beberapa laga uji coba Media Vietnam Toto 24-7 mengakut takjub dengan latihan yang dilaksanakan oleh Garuda Nusantara di Eropa Menurut mereka, timnas U20 Indonesia mendapatkan lawan-lawan yang sangat tangguh Sebab salah satu lawan timnas Indonesia yakni timnas U20 Turki diisi oleh banyak klub-klub besar Timnas U20 Turki diisi oleh para pemain Venerbahce dan Galatasaray Senada dengan media Vietnam, Sintayong pun memuji sepenuhnya fasilitas lambat TC di Turki Kem pelatihan berkualitas bagus, disini kami akan fokus kepada kualitas-kualitas dasar dan performa para pemain Sebelum melaksanakan laga uji coba berkualitas Kata Sintayong mengenai fasilitas latihan di Turki Selain menghadapi Turki, skuad Garuda Nusantara juga akan dihadapkan berbagai lawan yang tidak kalah tangguh Dirtek PSSI Indra Shafri memastikan Marcelino dan kawan-kawan juga akan menghadapi Moldova U20 Dan beberapa klub lokal yang berbasis di Antalya, Antalya Sport Terima kasih telah menonton!